Segar buah hidung Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani hari ini Armin akan membuat bio nuflir Pembesar buah teman-teman Ini Bahan-bahannya sudah kita siapkan teman-teman PSD Nitrobacter Air cacaba Yakul dan Gula pasir teman-teman Dan juga gibro teman-teman ya Nah teman-teman Bahan-bahan ini Ini sudah teruji Untuk membesarkan buah teman-teman ya Booster buah Nah teman-teman Kita langsung saja ke prakteknya Cara membuat booster buah Ini fokus ke pembesar buah teman-teman Karena KNO3 ini Komposisinya Kalium 45% Nitrogen 13% teman-teman Nah teman-teman Untuk mempercepat waktu Kita langsung saja ke proses pembuatannya teman-teman ya Yang pertama Tentunya Ini Air PSB ya Kita menggunakan PSB 1 liter teman-teman Nah selanjutnya Kita masukkan KNO3 putih 1 kilo Nah kalau misalkan pakai NPK grower bisa juga Tapi 3 kilo Per 10 liter air Teman-teman ya Kalau pakai NPK grower Ini karena pakai KNO putih Supaya hemat Kita hanya gunakan 1 kilo saja teman-teman KNO3 putihnya Kita masukkan ke sini teman-teman KNO3 putih 1 kilogram KNO3 putihnya Selanjutnya Selanjutnya Kita masukkan Gibro teman-teman 2 saset cukup teman-teman Kalau untuk pakai hemat Kalau pengen wow 5 saset juga boleh teman-teman Kita pakai 2 saset saja Ya teman-teman Kita masukkan Gibro nya 2 saset Teman-teman ya Nah teman-teman Bibro nya sudah masuk Kita tinggal masukkan Yakul Kita menggunakan 2 botol teman-teman ya Ya teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Air jakaba Teman-teman ya Ini jakaba Kalium teman-teman Dari buah-buahan Kita menggunakan Buah papaya Teman-teman Oke teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Nitrobacter teman-teman Sekitar 1 liter teman-teman ya Selanjutnya Supaya ini penuh Kita tambahkan dengan POC jakaba lagi teman-teman Nah ini POC jakaba Yang sudah kita taruh disini teman-teman Kita tambahkan kesini Oke Nah teman-teman Sekarang Kita tinggal masukkan Gulanya Ini bisa juga pakai Gula merah Atau melase Teman-teman ya Tapi supaya hemat Kita hanya menggunakan Gula pasir saja Teman-teman Ya kita gunakan sekitar 2 sendok gula pasir Teman-teman Nah sekarang Kita tinggal KOCOK Teman-teman Kita tutup dulu Kemudian kita KOCOK Seperti ini teman-teman Mantap teman-teman Nah teman-teman Karena ini Bahannya sudah Jadi semua Air PSB Sudah Dipermentasi Air jakaba Sudah dipermentasi Nitro juga Sudah dipermentasi Maka Ini sudah Bisa Di aplikasikan Teman-teman ya Nah teman-teman Untuk KNO3 putih Yang kita Jadikan Bionuklir ini Ini Hanya untuk Spray Teman-teman ya Gunakan 100ml Per tank Bisa juga Dikocorkan ya 200ml Per 10ml Air Dikocorkan Satu gelas Per Lubang Tanam Tapi Admin sarankan Kalau untuk Kerajikan yang seperti ini Biar hemat Kita aplikasikan Spray saja 100ml Cukup Per tank Dispraykan Di pagi hari Sekitar jam 9 pagi Teman-teman ya Pengen Bagus Pengen Benar-benar Puas Dosisnya Untuk Pembuatan Bahan ini Yaitu 3kg Pupuk yang seperti ini Plus Air 10 liter Ya Misalkan Air jakabannya 7 liter Air liternya 1 liter Kan 8 Tinggal Tambah PSB 2 liter Jadi 10 Nah begitu Itu untuk Pembuatan Pupuk ini Teman-teman ya Oke teman-teman Ini Kita Kendorkan saja Supaya Tidak meledak Dengan cara ini Pupuk yang Tadinya Harus mahal Jadi Lebih murah Jadi lebih hemat Teman-teman Ini Kita hanya gunakan 100ml Ini bisa Beberapa Bulan Teman-teman ya Bisa awet Teman-teman Dan Hasilnya juga Luar biasa Untuk racikan Yang seperti ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Untuk pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Albin Akhiri Wabilahitopik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau